Halo, halo, halo. Selamat siang yang living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih ya bagi yang sudah datang on time dengan semangat 45. Boleh saya dapat respon? Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Jadi, hari ini kita akan bicara tentang... Thank you kakak-kakak sekalian. Oke jelas ya, thank you banget. Hari ini kita akan bicara tentang yang living leader's camp. Yang asiknya lagi, kalau di bulan lalu kita bicara tentang yang living leader's camp for executive. Hari ini kita akan hantarkan untuk yang senior star juga. Yang senior star juga. Jadi, teman-teman yang di Februari 2023 itu bisa dicek di timnya yang pet rank as executive, kemudian yang pet rank as senior star. itu bisa disampaikan informasi hari ini. Dan semua video training hari ini juga akan di upload ke YouTube yang living Indonesia. Oke, sebelum ditanyakan. Nanti PPT-nya juga kita akan taruh dan kita akan coba lihat sesederhana apa program ini sehingga sangat mungkin untuk diduplikasikan. Oke, jadi sekali lagi, calling all executive dan senior star PEDS di Februari 2023 penting banget untuk tahu apa manfaat yang living leader's camp challenge bagi timnya. Nah, di virtual office itu sudah terlihat ya bahwa leaders camp 2023 dengan destinasi Bali ini tersedia dalam dua versi. Untuk pet rank eksekutif sudah terjadi, sudah berlangsung. Dan mulai April kemarin ya, sudah mulai berjalan. Dan registrasinya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Dan per hari ini tadi jam 9 pagi, kepada semua yang achieve senior star, yang pet rank senior star di Februari 2023, kita sudah blast email, link untuk mendaftar. Jadi di blastnya nggak ke semua brand partner, tapi targeted kepada semua senior star yang achieve, yang pet rank senior star di Februari 2023. Dan link chat formnya sudah dibuka, link chat formnya sudah dibuka sampai 8 Mei nanti. Sampai 8 Mei nanti jam 23.59. Nah, silahkan nanti diarahkan untuk membuka email dari Bisnis Foyang Living Indonesia untuk kemudian melakukan pendaftaran, ditunggu selampat-lampatnya hingga 8 Mei 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke? Jadi bagi yang mungkin baru dapat informasinya tipis-tipis, memang ada dua versi. Yang eksekutif sudah berlangsung, yang senior star akan mulai di Mei ini sampai Agustus. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Oke, mungkin butuh dijelaskan dulu bahwa ada beberapa istilah dasar yang nanti akan sering kita ucapkan. Yang pertama, total baseline OGV. Total baseline OGV. Yaitu, berapa sih jumlah OGV di masa baseline, di bulan baseline, yaitu November 2022 sampai Februari 2023. Itu kan sudah berlalu, yaitu histori ya. Nah, berdasarkan histori itu, maka nanti akan dijelaskan berapa sih total baseline OGV yang sudah kita achieve, yang sudah tim kita achieve, yang sudah komunitas kita achieve, yang berperingkat eksekutif dan senior star sepanjang November sampai Februari. Oke? Nah, baseline OGV ini gunanya apa? Nanti baseline OGV akan menjadi dasar perhitungan qualifying OGV. Qualifying OGV itu apa? OGV yang harus dicapai sepanjang durasi challenge. Untuk eksekutif, durasinya dari April sampai Juli, untuk senior star, dari Mei sampai Agustus. Jadi, ketika kita sudah tahu baseline OGV-nya berapa, kita bisa hitung qualifying OGV. Total OGV yang harus dicapai, tergantung peringkatnya apa nih? Eksekutif harus capai qualifying OGV-nya sepanjang April sampai Juli. Gitu ya, sedangkan senior star sepanjang Mei sampai Agustus. Oke? Nah, seberapa besar total qualifying OGV yang harus saya capai? Tergantung, saya ikut serta sebagai rank apa, tergantung pet S rank di Februari apa, dan total baseline OGV saya berapa, berdasarkan histori di November sampai Februari. Oke. Nah, terus nanti kalau ada yang tanya, saya pet rank eksekutif di Januari, tapi di Februari saya pet rank-nya senior star. Pertanyaannya buat teman-teman semua, boleh saya dapat dua, tiga respon. Januari saya pet rank eksekutif, di Februari saya pet rank senior star. Saya bisa ikut yang Living Leaders Camp sebagai peringkat apa ya? Sebagai senior star. Oke, hampir semuanya sudah benar ya. Saya pet rank eksekutif di Desember. Di Februari saya pet rank senior star. Saya ikut sebagai apa ya? Senior star. Oke, jadi seperti harga emas dunia, rank itu memang bisa up, bisa down, bisa survive, bisa maintain. Nah, maka yang kita lihat adalah Februari, apa sih rank-nya saya? Maka saya ikut sebagai itu. Nah, eksekutif itu kan sudah close ya pendaftarannya, berarti nanti kita akan lebih banyak porsinya bicara untuk yang senior star. Tenang, yang eksekutif tetap kita akan bahas kok, buat refreshment. Oke, jadi calling all senior star pet rank di Februari untuk bisa hadir di sesi hari ini. Oke, kalau sudah clear, kita lihat sejenak yang eksekutif. Periode kualifikasi yang Living Leaders Camp eksekutif itu berlangsung dari April kemarin hingga Juli nanti. Yang bisa ikut siapa? Mereka semua, brand partner, semua yang pet rank di Februari sebagai eksekutif. eksekutif. Bulan baseline-nya, antara eksekutif dan senior star sama, di November sampai Februari. Nah, kualifikasinya nanti ada perbedaan sedikit. Oke, nanti kita bisa lihat bahwa eksekutif itu, kualifikasinya untuk bisa memenangkan challenge ini, berdasarkan pertumbuh, OJV-nya nggak sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, akumulasi enrollment-nya tercapai nggak? Minimal 4 selama periode April sampai Juli. Oke, lalu, sekali lagi, untuk eksekutif sudah berlangsung dari April sampai Juli nanti, ini baseline-nya. Ya, ini baseline-nya, jadi persentase berapa growth-nya harus saya capai, tergantung baseline yang sudah saya capai di November sampai Februari. Jika saya baseline-nya kecil atau sama dengan Rp16.000, maka saya harus growth 30%. Eh, tapi kalau saya baseline OJV-nya tepat sama dengan Rp8.000, saya ikut yang 30%. Ya kan? Harus growth dari Rp8.000 baseline OJV. Sedangkan jika baseline OJV saya, let's say Rp7.900, Rp7.500, maka saya harus mengikuti ketentuan growth 30%-nya terhadap Rp8.000 OJV. Oke, ini pasti semua eksekutif yang ikut sudah sudah paham. Kemudian jika baseline saya Rp16.000 sampai Rp40.000 berada di antara rentang itu, maka saya harus growth 15%. Sedangkan, jika baseline saya Rp80.000 OJV lebih, ya maka saya akan mendapatkan peraturan eksepsional baseline. Artinya berapapun baseline OJV saya yang lebih besar dari Rp80.000, maka nggak pakai persentase lagi, tapi pakai angka mutlak Rp8.000 OJV. Kalau saya Rp80.500, maka tinggal ditambahin Rp8.000. totalnya nanti akan menjadi total growth OJV yang harus saya capai sepanjang April sampai Juli. Oke, nah selain persyaratan total qualifying OJV, maka ada satu lagi persyaratan yang harus saya capai, yaitu produktivitas pribadi. Akumulasi enrollment pribadi, yaitu totalnya 4. Oke, jadi pertumbuhan organisasi, seseorang bisa uprank atau tidak, itu tergantung pada 4 hal, apakah dia melakukan enrollment, timnya melakukan enrollment, timnya nggak akan melakukan enrollment, kalau dia tidak mencontohkan, gimana sih cara menge-enroll, gimana sih cara buka VO, dan kemudian melakukan proses enrollment. Yang kedua, edukasi alias schooling. Mengedukasi ini adalah pekerjaan yang bisa ada jedanya, tapi tidak bisa berhenti. Ya kan, dilakukan terus-menerus, itu schooling. Yang ketiga adalah, bagaimana caranya kita memberikan servicing, servicing mulai dari menjelaskan apapun paket enrollment yang dipeli oleh new brand partner kita, pastikan dia caul cara pakainya, pastikan dia menghabiskan dengan efektif dan efisien, karena tidak akan ada artinya, enrollment yang sudah terjadi, jika kemudian, PEP-nya, BTS-nya, nganggur di lemari. Oke, nah, jadi aktivitas-aktivitas itulah yang kemudian mencerminkan persyaratan dari yang Living Leaders Camp ada akumulasi enrollment pribadi sejumlah tempat. Boleh reaktifasi nggak? Boleh, yang minimal, tiga tahun yang lalu sudah inaktif. Kenapa? Karena bagi brand partner yang sudah inaktif sejak tiga tahun yang lalu, maka dia akan ditrip di freshly new brand partner. Oke, jika kurang dari tiga tahun yang lalu dia inaktif, ada beberapa bonus yang dia tidak di-treat seperti apa yang didapatkan oleh new brand partner. Oke, kemudian saya mau tebak-tebakan. Saya mau tebak-tebakan. Yang pertama dulu, ini siapa sih yang akan berangkat dan tidak berangkat ke Bali? Ini masih eksekutif ya kita bicaranya ya, teman-teman. Baseline OGV-nya 7 ribu, berhubung minimum baseline itu adalah 8 ribu, maka yang punya baseline OGV 7 ribu ini akan mendapatkan total qualifying OGV-nya, target OGV-nya di angka 8 ribu, walaupun dia realnya 7 ribu. Jadi target OGV-nya akan terlihat seperti ini, 8 ribu plus 30% growth dari 8 ribu, totalnya 10.400. Eh, sepanjang April sampai Juli, dia achieve 11 ribu. berangkat enggak nih ya kakak si A ini ke Bali? Berhasil enggak dia menang yang living leader scam? Targetnya 10.400, pencapaiannya 11 ribu. Boleh saya dapat 2-3 respon? Berhasil, berhasil, berangkat, jalan. Oke, jalan ya. Hore. Yang kedua, si B. B, ini baseline-nya 30 ribu. Baseline-nya si B ini 30 ribu. Dia berada di persyaratan growth 15%. Oke, tadi kan kita sepakat di slide sebelumnya, 16 ribu sampai 40 ribu. Itu kan harus growth 15%. Jadi, total target qualifying OGV-nya itu 34.500. Ya, dia harus achieve ini. Nah, pencapaiannya di April sampai Juli, itu 34.500. Jalan enggak dia ke Bali? Si B. Jalan. Oke, baik. Terus, ini, yang C. Baseline OGV-nya 50 ribu, harus growth 10%. Artinya, 55 ribu. Nah, dia 54.999 nih. Ya. Berangkat enggak dia ke Bali, si C. Kata kakak Septy, enggak achieve. Enggak, kata yang kurang dikit, ngenes, ya kan. Ya Allah, kurang 16 ribu aja gak jalan. Ya. Oke. Oke. Kurang satu ya, sebenarnya ya. Kurang satu ini dia. Enggak jalan. Tapi dia enroll-nya empat loh, si C ini. Enroll-nya empat, kurang satu. OGV, jalan enggak? Kata kakak Anggi, kasihan, kurang satu. Tapi dia enroll-nya empat. Enggak jalan, kata kakak Yuna. Oke, kita sepakat ya. Oke. Ini, baseline OGV-nya 85 ribu ya. Baseline OGV-nya 85 ribu. Berhubung dia lebih dari 80 ribu. Maka dia, persyaratan growth-nya valid, fix di 8 ribu aja. Maka dia harus punya target OGV 93 ribu. Ya, dia punya target OGV 93 ribu. Total OGV-nya 93 ribu 500 yang berhasil dicapai, berangkat enggak nih dia. Oke. si D. Dia berangkat kembali. Tapi enroll-nya 3. Si D ini, ya, total OGV-nya 93 ribu 500. Targetnya 93 ribu. Jadinya enggak jalan ya. Oke ya, clear ya. Oke, keren banget. Jadi sedih. Karena harusnya dia bisa jalan, tapi enroll-nya kurang satu. Jadi, sekali lagi, PEDS eksekutif di Februari, baseline-nya November sampai Februari, ini refreshment, kualifikasinya, pertumbuhan OGV-nya tercapai, dan enrollment-nya terakumulasi 4 new enrollment. Ya, nah, jadi, ini sudah selesai pendaftarannya, sedang berlangsung proses, dan progresnya, reward-nya dalam 4 hari 3 malam, bisa mendapatkan, proses belajar, tapi juga, tetap having fun, dan bersenang-senang, nanti di Bali, ketika, sudah jalan bersama, rombongan pemenang. Nah, ini timelinenya, sekali lagi, kita mau remind aja, pengumumannya akan terjadi di 5 September. Ya, 5 September, dan, nggak ada leaderboard, adanya progress report. Untuk eksekutif, adanya progress report, via email, minggu ketiga setiap bulannya. Oke, jadi, ini kan baru dimulai April ya, nanti minggu ketiga Mei, Juni, ya, Juli, kakak-kakak akan terima email, progress report. Udah achieve berapa, total OGV-nya, kemudian enroll-nya udah berapa, ya, di tanggal, di minggu ketiga. Yes, kata kakak, terima, tanggal 25 aku udah dapet email. More or less, di minggu ketiga ya. Nah, sekarang, kalau, eksekutif itu, kamarnya, satu pemenang, akan dapat satu kamar. Ya, satu pemenang, akan dapat satu kamar. Untuk pattern eksekutif, nanti kita lihat, bedanya di apa. Sebentar, saya baca, chat dulu. persyaratan untuk pattern senior star. Sebentar, kita akan menuju ke sana. Ini dia ya, senior star. Eksekutif udah done ya, karena kita mengulang aja, refreshment aja, kita akan lebih banyak bicara tentang teman-teman yang eksekutif. Jadi, untuk, yang didapat adalah tiket PP, dari kota kakak-kakak berasal. Jadi, misalnya di Surabaya, yaudah Surabaya-Bali. Gak bisa Surabaya via Jakarta terus ke Bali, karena memang ada direct flight. Setiap kota yang ada direct flight-nya, maka akan direct flight ke Bali, tiketnya PP. Terus, kamarnya, beserta akomodasi, itu satu pemenang, satu kamar. Oke kak, semoga jelas ya. Ya, jadi kota terdekat yang ada bandaranya, yang ada flight direct ke Bali. Yes, Makassar kan ada direct flight Bali ya, kakak-kakak semua ya. Jadi, di FAQ, di virtual office, itu sudah sangat detail sekali dijelaskan. Jadi, flight-nya itu, kalau saya dari Padang, Padang berarti kan biasanya transit ya, Jakarta, Bali. gitu. Bisa dari Padang ke Singapura dulu, terus baru ke Bali. Oke, sudah clear ya. Tentunya nanti ada, waktu untuk, laser time, ada, waktu belajar yang menyenangkan, ada, free time, having fun, dan sebagainya. Bisa bonding dengan tim, kalau berangkatnya rame-rame dengan tim. Oke, saya bungkus ya, tentang pertiketan. Oke, kita masuk dengan senior star. Senior star, ini mundur satu bulan, dibandingkan dengan, executive leader scan. Senior star, pendaftarnya berarti mulai hari ini, kemudian, challenge-nya dimulai dari bulan Mei, berakhir nanti di Agustus. Ya, untuk itu, senior star, bisa mulai langsung, mendaftar di Jotform, yang sudah dikirim via email, tadi jam 9 pagi, siapa saja akan menerima emailnya, mereka yang pet rank, sebagai senior star di Februari. Oke. Kalau soal enrollment, nanti bisa diupdate, di bulan depannya ya, bisa jadi itu mepet, di akhir bulan, atau nanti bisa, kalau masih ragu, boleh email ke bisnis info ya, kakak. Terima. Oke, untuk enrollmentnya. Mungkin waktu itu, ada sesuatu secara administrasi yang tertunda, jadi belum terupdate di sistem. Oke, nanti boleh cross-check ya, kalau di bulan depannya belum terupdate, sesuai dengan total real enrollmentnya sudah berapa. Nah, sekali lagi, pendaftaran via Jotform akan ditutup pada 8 Mei 2023, jam 23.50. Pastikan, yang bisa ikut serta, yang menerima email, dan Jotformnya langsung daftar aja deh. Kemudian, nanti konsultasi dengan upline, dengan leader, bagaimana cara mencapainya. Periode kualifikasinya di Mei sampai Agustus, kemudian bulan baseline-nya sama, ya, bulan baseline-nya sama, yang beda adalah periode kualifikasinya. Bulan baseline-nya November sampai Februari, dan untuk kualifikasinya, persentase pertumbuhan OGV ekstra, dan produktivitas pribadi. Oke, dan untuk senior star, ini di cap untuk 50 orang pemenang berdasarkan nilai ekstra growth aktual. Oke, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, jadi, untuk senior star, tersedia hadiah untuk 50 pemenang. untuk senior star, tersedia hadiah untuk 50 pemenang. Pendaftaran tanggal, pendaftaran tanggal 2 Mei sampai 8 Mei, Kak. 2 Mei sampai 8 Mei. Ini sudah di email, ya, untuk semua senior star, PS di Februari. kemudian, 50 pemenang ini kriterianya seperti apa? Ya, jadi ini tuh ranking. Ranking. Pertama, dia harus penuhi dulu bahwa dia berhasil achieve persentase growth yang ditentukan. Ya, tadi kan, persentase growth-nya, setelah ini kita akan lihat, aku harus growth berapa persen? Nah, itu aku harus achieve dulu. Oke, terus, aku sudah berhasil enroll 4. ya, dan kemudian, baru di ranking. Ranking-nya berdasarkan apa? Oke, extra growth yang dicapai pada akhir periode. Extra growth. Jadi, achieve dulu growth yang harus dicapai. Pastikan punya 4 enrollment, kemudian baru di ranking, berdasarkan berapa extra growth yang berhasil dicapai di akhir periode. Enroll 4 selama periode. Total akumulasi. Sama-sama eksekutif. Nah, ini untuk senior star. Baseline 4.000 sampai 5.000, maka dia harus growth 70%. Eh, tapi baseline OGV saya kurang dari 4.000, Kak, maka dihitung, dianggap sebagai 4.000. Sebentar ya, yang extra growth nanti kita akan sampai ke situ. Pelan-pelan dulu, Kak. Ini banyak teman-teman senior star. 5.000 sampai 10.000, baseline-nya, lebih dari 5.000 sampai 10.000, itu harus growth 60%. Sedangkan yang lebih dari 10.000 sampai 20.000, harus growth 40%. yang lebih dari 20.000 baseline OGV-nya sepanjang November sampai Februari, maka dia dapat fixed growth di angka 8.000 OGV alias exceptional baseline. Oke, Kak-kakak senior star dan para leader sekalian, di sini udah paham belum? untuk leader sekalian senior star terkait dengan aku harus growth berapa? Ini ya, baseline-nya ada di rentang angka ini, growth-nya tergantung kita ada di baseline yang mana. Sudah, Kakak Yuna. Oke, nah, seperti ini. Apa yang dimaksud dengan nilai extra growth? Apa yang dimaksud dengan nilai extra growth? Jadi, nilai extra growth itu adalah berapa sih OGV ekstra di luar persentase growth yang udah berhasil dicapai? Nah, yang dihitung adalah nilai absolutnya, angka real-nya. Aku harus capai 3.000, eh, tapi berhasil capai 3.500. Nilai absolutnya adalah 500. Aku harusnya achieve-nya angka 10.000. Eh, tapi aku berhasil capai 11.000. Berarti nilai absolutnya adalah 1.000. Selisih antara 11.000 dan 10.000. Yang harus aku capai kan 10.000, tapi aku berhasil capai 11.000. Nilai absolutnya adalah 11.000. 11.000 dikurang 10.000. Aku harus capai 8.000, tapi berhasil capai 8.500. maka ekstra growth-nya nilai absolutnya 8.500 dikurang 8.000 alias 500. Nah, tentang ekstra growth, kita udah bisa bungkus belum? Yes, kalau OJV kurang dari 4.000, maka dia mengalami akan mendapatkan perhitungan sebagai 4.000, dianggapnya 4.000. Oke, yang ekstra growth ini penting kakak senior star yang ekstra growth, apakah sudah bisa dibungkus? Boleh saya dapat 2-3 respon lagi? Boleh saya dapat 2-3 respon lagi yang ekstra growth itu berapa sih nilai absolut kelebihan dari yang udah saya capai? Ini ya, dia harus growth 70%, 2.800, 2.800 sama 4.000 itu 6.800. Tapi, dia achieve-nya 7.700. Ya, dia achieve-nya 7.700, maka ekstra growth-nya ini 900. Oke, kita lihat yang 6.000. Yang 6.000 ini baseline OGV-nya harus bertumbuh 60%. Harus bertumbuh 60% sehingga target OGV-nya 9.600. Sedangkan dia berhasil capai sepanjang Mei sampai Agustus 10.000. Maka ekstra growth-nya 400. Nah, kita lihat juga yang contohnya 15.000. 15.000 ini dia tumbuh 40%. Harus tumbuh 40%. Dan target OGV-nya berarti 21.000. 21.000 itu target OGV-nya. Tapi, real-nya dia berhasil capai 24.000. Total Mei sampai Agustus dia ada di angka 24.000. Maka, kita bilang ekstra growth-nya 3.000. Lalu, ada yang baseline OGV-nya 22.000. Dia akan mendapatkan exceptional baseline. nggak pakai persentase lagi, tapi dihitung berdasarkan fixed growth, yaitu 8.000. Maka, dia harus achieve 30.000. Sedangkan real-nya, dia berhasil capai sepanjang Mei sampai Agustus total OGV-nya 35.000. Maka, ekstra growth-nya adalah 5.000. Boleh saya dapat respon tentang ekstra growth? Apakah kita sudah on the same page, sudah sama-sama memahami pemahaman yang sama tentang ekstra growth? boleh, 2, 3. Paham ya? Kakak Ajeng, kalau 21.646 masuk ke yang 40 persen. Teman-teman, boleh dibantu. Kalau yang 21.646 masuknya ke 40 persen, bukan? 21.646. Oke, saya mundur dulu slide-nya. 21.646 itu dia dapat exceptional baseline. untuk senior yang baseline OGV-nya lebih dari 20.000, dia nggak pakai persentase lagi, Kak, tapi pakai fixed growth di 8.000. Sudah menjawab, Kakak Ajeng? Sudah ya? Semoga yang lain yang punya pertanyaan sama juga sudah terjawab. terima kasih loh, sudah bertanya. Oke, jadi extra growth tadi aku lihat di chat yang tadi bungkus semua. Nah, kira-kira nanti dengan kondisi yang tadi, ada yang 5.000 extra growth-nya, ada yang 3.000, ada yang 1.900, ada yang 400. Nah, kira-kira nanti di ranking-nya akan seperti ini. Mungkin di sini ada yang lebih banyak, ini ada yang di antaranya. Nah, bagaimana kalau ada yang sama nih, tepat sama extra growth-nya, gimana penentukan dia, terutama nanti yang pentingnya adalah kalau di ranking 50 dan 51 ya, extra growth-nya aku sama nih. Jadi, yang di 50, di ranking 50, siapa? Gitu kan, menentukan dia di ranking 50 sampai 51. Yes, Kak Yuna, yang pertama achieve. Apa maksudnya yang pertama achieve? Tanggalnya dilihat, eh, tanggalnya sama juga. Lihat apa lagi dong? Lihat jam, ya. Lihat jam, oke. Yang pertama achieve. Dilihat tanggalnya siapa yang duluan? Oke, kalau tanggalnya berbeda, yang satu lebih dulu, yang satu tanggal 15, yang satu tanggal 18, sepatutnya sepatutnya tanggal 15. Ya, tapi kalau sama-sama tanggal 15 nih, kayak ranking-ranking 11 dan 12, maka yang pertama di jam, di hari itu, yang lebih dulu capai, dia kalau detik masih sama, disuruh gambreng. Ya, nanti dilihat juga enrollmentnya. Siapa yang duluan achieve 4? Ih, keren banget lah, kakak-kakak ini. Ya, yang, jadi, enrollmentnya kan sebenarnya final 4 ya, enrollmentnya kan sebenarnya final 4. Tapi mana yang achieve duluan 4? Kalau misalnya sama nih. Mana yang achieve duluan 4? Ya, kakak ya, ada berbagai perspektif dan berbagai cara untuk kemudian menentukan. Pokoknya siapa yang lebih cepat? enrollmentnya siapa yang duluan achieve 4? Kalau tanggalnya sama, sampai-sampai detiknya. Yes, semua berarti clear ya. Yang detiknya masih sama, Kak Putri terjawab ya. Lihat siapa yang duluan achieve 4 enrollment. Oke, so, untuk itu, pesan moralnya adalah bagi yang sangat memungkinkan untuk gas wall enroll langsung 4 di bulan Mei, kakak-kakak senior star, langsung lakukan aja. Jangan tunggu-tunggu nanti-nanti karena di akhir mungkin akan berpengaruh kepada kita ada di ranking berapa. Gara-gara siapa yang lebih dulu cepat mencapai memenuhi 4 enrollment. Oke, yang ini sudah paham? Untuk gimana sih sistem rankingnya? Untuk senior star nanti ada 50.000. Extra growth-nya yang dihitung adalah nilai absolutnya, angka absolutnya. kemudian kalau ada yang sama, nanti dilihat siapa yang achieve duluan, siapa yang enroll 4 duluan, dan lain sebagainya. Boleh saya dapat 2-3 respon? Galau nih kalau enggak ada yang respon. Jangan-jangan kelempar dari jaringan, dari network. Oke, hadiahnya sama, perjalanan ke Bali, 4 hari, 3 malam, 4 hari, 3 malam, tiket pesawat PP ke Bali, sama kondisinya tadi, dengan yang kita bahas di, oh, semua lagi mikirin total OJV, semua lagi menghitung pakai kalkulator, oke, baik, fine, petanda baik. Nah, bedanya, untuk teman-teman senior star, nanti sharing room. Jadi, kamarnya itu, akan terisi untuk 2 orang pemenang. Sharing room, share, gitu ya. Dan, tentu saja, akomodasi hotel, dan selama yang Living Leaders Camp di Bali, serta kakak-kakak semua, akan mengikuti rangkaian kegiatan yang Living Leaders Camp, 2023, bersama-sama. Untuk hadiah sudah clear ya, untuk hadiah sudah clear, tiket sudah clear, bedanya eksekutif dengan senior star adalah, sharing room-nya nanti akan diatur, akan diatur oleh yang Living Indonesia, saya pikir yang penting, pastikan menang, pastikan masuk di top 50 dulu, nanti soal kamar, kita bisa ini ya. Mau tanya kalau November belum jadi BP, berarti BOGV-nya terhitung dari Desember. Iya, kakak Rush, Elva. Berapapun yang ada di situ, jika tidak sampai 4 ribu, maka dianggapnya 4 ribu ya. Semoga menjawab. Masih ada pertanyaan lagi terkait? Detail lainnya? New member boleh dari reaktivasi terdekat, inaktifnya 3 tahun yang lalu ya. Oleh sistem itu dianggap sebagai, mirip dengan perlakuannya, treatment-nya dengan new brand partner, yang fresh. Jadi boleh dari reaktivasi, untuk yang Living Leaders Camp, boleh dari reaktivasi, paling dekat 3 tahun yang lalu inaktifnya. Cukup jelas kakak Evelyn? Jadi kalau kurang dari 3 tahun, nggak terhitung sebagai persyaratan kualifikasi enrollment yang 4 itu. Oke. Jadi, MailChimp sudah jalan di 30 April. Hari ini, tadi jam 9 pagi, kita sudah kirim targeted email. Targeted email. Nanti kakak-kakak yang mau nanya, yang nginep di hotel apa, boleh tanya-tanya, kira-kira kelasnya more or less sama dengan yang kembali kemarin. Ya. Jadi, kita juga pertimbangkan variasi pengalaman, tapi ratenya, kelasnya, more or less tidak akan berbeda jauh. Bahkan mungkin tidak akan berbeda, bahkan mungkin bisa lebih baik dari yang kemarin. Oke. Nah, ini, sudah dilakukan penyiringan job form-nya. Sponsornya boleh siapa saja, yang penting enrollernya saya. Betul, kakak Evelyn. Karena konsep enrollment itu adalah yang dilihat siapa enrollernya. Oke. Atau mau men share, masih ada lagi pertanyaan yang teknikal? Kak Cicat Oil, namanya lucu ya. Banyak nama-nama baru, dan itu super duper menyenangkan buat saya, personally. Ada pertanyaan lagi? Sampai jalan mungkin ya. Kita balik ke slide. Nah, untuk leaders camp senior star, itu ada leaderboard. Ya, leaderboard. jadi di VO nanti kita bisa lihat pergerakannya, kayak leaderboard harga saham gitu loh. Siapa yang lagi naik, siapa yang lagi turun, gitu ya. Up and down, up and down-nya. Nah, ini akan ada di VO nanti. Akan muncul, mulai minggu ke-2 Juni, akan di-update di minggu ke-2 setiap bulan berikutnya. Oke, jadi siapa di tanggal hari itu terakhir, di-update siapa yang udah ada di atas, siapa yang udah achieve extra growth terbanyak, ya kan, karena extra growth-nya kan akan nambah lagi setiap bulan. Oke, nanti akan ada di leaderboard, yang living senior star. Oke, sedangkan yang eksekutif, nanti ada email progress setiap bulan. Karena sistemnya beda, cara perhitungannya, yang leaderboard, nanti akan bisa fluktuatif, naik turun, tiba-tiba muncul nama baru, tiba-tiba nanti yang dari bawah naik ke atas, dan sebagainya. Oke, keberangkatannya nanti bareng ya, di quarter 1, di awal 2024, mengenai teknis detail berhubung inimasi, di quarter 1, 2023, akan diinfokan setelah pengumuman pemenang. Oke. Sekali lagi, hadiahnya apa ketika kita berhasil mencapai pertumbuhan OJV, untuk eksekutif berhasil mencapai extra growth, yang pasti Bali Incentive Trip ini berlangsung 4 hari 3 malam, pesawat dari bandara terdekat, akomodasi, kemudian untuk eksekutif, sedangkan untuk senior star itu adalah room sharing. Oke, setidak hanya punya leisure time, leisure activity, tapi juga akan diperkaya dengan tambahan knowledge, skill, dan leadership selama di sana. Oke, cukup sederhana, leader's camp kita kali ini, semoga bisa membuat teman-teman lebih semangat. Ya, jadi extra growth itu, di luar wajiban dia mencapai persentase growth-nya. Dan extra growth itu, angka absolut ya, Kak. Deva, angka absolut. Angka absolut itu maksudnya 500. Berapa sih selisihnya antara yang harus dicapai dengan real capaiannya? 500, 1.000, 2.000, 3.000. Nah, itu nanti di ranking. Oke, terima kasih loh yang udah makin semangat. Apakah masih ada pertanyaan? Terkait dengan teknis yang living leader's camp. Ya, tiket pesawat dari airport terdekat, betul Kak Kalisa. Kak Kalisa, ada di mana posisinya? Sama ya, tiket pesawat dari airport terdekat. Kalau tiket pesawat sama, bedanya, kalau eksekutif itu single occupancy, kalau senior star, room sharing. Dengan pemenang lainnya. Siapakah teman saya? Kalau boleh saya saran, teman-teman pastikan aja menang dulu. Punya extra growth yang memadai untuk bisa ada di top 50. Baru kemudian nanti kita bicarakan secara teknis untuk kamar dan sebagainya. Kak Kalisa, apakah sudah menjawab? Kak Kalisa, bisa kasari. Oke. Dari saya sih, sudah semuanya, sepertinya. Di VO juga detail-detailnya, kalau ada teman-teman yang butuh di-refresh lagi, itu sudah sangat detail ya. Sudah sangat rinci. Semua pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, jawabannya sudah ada di VO juga. bagi teman-teman yang terlambat, nanti videonya kita akan tayangkan di YouTube official Yang Living Indonesia. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mau counting down, memastikan memang sudah tidak ada yang bertanya lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi terima kasih atas semangat dan partisipasi teman-teman di sharing hari ini. pastikan ini informasinya sampai kepada semua tim kita yang eligible, berhak, memenuhi syarat untuk mengikuti Yang Living Leaders Camp 2023 ini. Salah-salah kata mohon dimaafkan Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.